Intro Kalau anda bertanyanya kepada para dokter sealam dunia Khususnya yang ahli kandungan Spesialis kandungan, yang ahli embriologi Silahkan nanya Mungkinkah seseorang perempuan dengan cara aseksual Artinya tidak melalui sanggama Tidak melalui pertemuan sperma dengan ofum Lalu terjadi pembuahan Menurut dugaan saya Dokter semua pasti akan mengatakan tidak mungkin Yang jadi fokus pertanyaan itu Dirasionalitaskan tentang kelahiran Nabi Isa Tanpa ayah yang oleh Buya dijelaskan Itu karena pola hidup yang baik Pola makan yang bagus Dengan kaitan dengan bahwa itu ketentuan dari Allah Nah ini untuk disambungkannya itu bisa enggak gitu Kalau anda bertanyanya kepada para dokter sealam dunia Khususnya yang ahli kandungan Spesialis kandungan Yang ahli embriologi Silahkan nanya Mungkinkah seseorang perempuan Dengan cara aseksual Artinya tidak melalui sanggama Tidak melalui pertemuan sperma dengan ofum Lalu terjadi pembuahan Menurut dugaan saya Dokter semua pasti akan mengatakan tidak mungkin Ini ilmu Ya kan gitu Nah saya Dari mana saya bisa meyakini Itu benar terjadi Karena saya menanyakannya Bukan sama dokter Tapi saya nanya sama Allah Bahwa Allah itu Apalagi itu membuat anak dari ibu yang tanpa kawin Membuat manusia tanpa ibu tanpa anak juga bisa Tanpa suami tanpa istri Tanpa bapak tanpa ibu juga ada Ya kan Dan lalu menghidupkan kembali yang sudah jadi Sudah jadi tanah pun juga bisa Bagaimana Allah menghidupkan kembali yang sudah menjadi tanah Sudah hancur Kalau saya tanya kepada Allah Itu hal yang mungkin Sesuatu yang mungkin terjadi Apakah mungkin Allah masih bisa bikin manusia sekarang Lahir lagi tanpa bapak Mungkin Ya mungkin Mungkinkah Allah sekarang bikin lagi manusia tanpa ibu tanpa bapak Ya mungkin Mengapa tidak Sekali Al-Quran mengatakannya Satu contoh satu Itu berarti kemungkinan ada yang lainnya Orang lahir tanpa ibu tanpa bapak Nabi Adam kan Mungkinkah Allah bikin Adam lagi Ya mungkin 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 Tidak Sesuatu yang namanya Mungkinat itu Ya katakan Kalau nisbatnya kepada Allah Ya semuanya Minalmum Kita bisa terjadi Allah apa saja Inama amruhu Iza'arodha syai'an Ayakul Nah saya juga dulunya tidak ada Kenapa bisa ada Ya kalau pakai logika Yang ada logikanya Belaliti dalam jadi ada Ya kan begitu Nah ini Bapak sekalian Rasionalitas Manusia ini Kalau kita berdasarkan hukum Kausalita Ya kita mengatakan ini mungkin Tidak mungkin Tetapi kalau kitanya kepada Allah Semua apa saja namanya makhluk Itu adalah sangat mungkin Dan bisa terjadi Jadi Adam lahir tanpa ibu tanpa bapak Kalau hawa lahir tanpa Tanpa ibu Saya mau nanya Ada gak binatang sekarang Berketurunan Melahirkan Tapi tidak punya istri Tidak punya suami Dia sendiri Ada gak Ada Cacing Cacing itu gak kawin lagi Dia langsung bertelur Dia pernah sendiri Jadi Situ Jantanya Dan betinanya Ada dalam dirinya sendiri Itu jaduk Bisa gak Allah bikin manusia cacing lagi Ya bisa saja Nah Apalagi nanti Kalau Biotechnology Ya Sekarang sedang Gigih Melakukan Pengkloningan manusia Jadi Dari Deoxiribon Nukleasid Itu Langsung Dimasukkan ke inti sel Lalu jadi manusia Tanpa ibu Tanpa bapak Dan Mewarisi Sifat-sifat Dari DNA nya Itu sendiri Kalau bapaknya musisi Anaknya bisa jadi Ada paket musisinya Hidungnya juga sama Dan bapaknya Dan itu Namanya DNA Itu tidak mesti Harus diambil dari Orang-orang yang masih hidup Sudah mati pun bisa Dari kulitnya Dari kukunya Dari rambutnya Dari tulangnya Itu bisa diambil DNA nya Lalu dimasukkan Dari inti sel Bisa terjadi kok Ya Yang sekarang sudah lagi Lagi heboh Itu Terbukti Berhasil Melakukan kloning Pada domba Pada domba Namanya Doli Bisa terjadi kok Mengapa tidak Ya Jadi Saya kira Itu saja Persoalannya Saya sama sekali Tidak berkurang Sedikitpun Bahwa Allah Maha 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 Kuasa Inama Amru Ida Aroda Sayan Ayakul Lalah Kun Kun Faya Kun Selesai Itu saja Tetapi Saya tidak Bisa membuktikan Karena Saya bukan Ahli kandungan Ya kan begitu Tapi saya yakin Allah apa saja Bisa Nih Kalau hukum Kausalita Orang kalau Nganggur saja Bisa kaya enggak Kalau lo Ya enggak Orang yang Kaya Yang kerja keras Tapi nyatanya Ada enggak orang Yang anggur aja kaya Ada enggak Yang berkeringat Keringat Miskin terus Allah berkuasa Dan jangan Mengatakan Kenapa ya Allah Kami yang sholat Miskin saja Yang tidak sholat Kaya-kaya Allah tidak Boleh ditanya Kenapa Tapi kalau kamu Ditanya Kalau manusia Saya kira begitu saja